Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angembara Tentunya, Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Menjemput kakak Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini, silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, terima kasih Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Dia membuka kelambu keranjang Dengan kasar hingga kelambu terlihat tak beraturan Tatapan matahari pria itu memindai tubuhku dari ujung kaki ke ujung kepala Masih dengan seboyongan Dia duduk di tepi ranjang Memunggungiku Dari postur tubuhnya sepertinya aku tahu itu siapa Tiba-tiba pria itu berbalik Dan menatap wajahku dengan tatapan aneh Saat tangannya terlulur hendak menyentuh Aku segera mencakal tangannya Dia melotot karena terkejut Apa yang tuan lakukan Kau sudah sadar Dia menggeleng-gelengkan untuk mempertajam pandangannya Segera aku mendorong tubuhnya hingga terjatuh Mata tuan dirga memerah Dia memegangi kepalanya lalu berteriak Dia kembali menatapku Kali ini dengan tatapan marah Tuan dirga berdiri di dekat ranjang Matanya memerah Tangannya terkepal lalu memegang kedua pipinya Tiba-tiba dia menyeringai Lalu merebek paksa pipi itu Aku terpaku menatap pemandangan seram di depanku itu Tuan dirga mencabik-cabik dirinya sendiri Darah segar mengalir dari wajahnya yang koyak Matanya pun jatuh Lalu menggeleng-geleng dan berhenti tepat di bawah kakiku Aku melompat naik ke ranjang Ingin rasanya keluar dari kamar Namun tuan dirga berdiri tepat di depan pintu Pria itu kembali berteriak seolah kesakitan Aku perlahan mundur Dan turun dari ranjang dengan mata terus mengawasi tuan dirga Yang sudah mirip dengan zombie Aku terus mundur dan mendekati jendela kamar Tirainya yang tipis membuatku bisa melihat keluar Kamar ini ada di lantai bawah Gaaah Tiba-tiba saja Tuan dirga melampat dan mendarat tepat di depanku Wajahnya yang hancur dan pakaiannya yang penuh darah Membuatku seketika mual Kau tak akan bisa pergi, Rati Desisnya dengan suara serak Tangan tuan dirga terulur lalu mendorong tubuhku Hingga jatuh ke ranjang Tangan penuh darah itu kemudian menyentuh perutku Kau harus melahirkan keturunanku Tidak Seketika aku tepis tangannya dan menandang tubuhnya Aku merangka di ranjang berniat untuk keluar dari kamar Namun tuan dirga lebih dulu meraih kaki dan menariknya Mau kemana kau ha? Lepaskan, lepaskan aku Teriaku sembri mengejarkan kaki supaya bisa lepas Akan tetapi aku seolah tak berdaya Dengan mudah tuan dirga menarik kaki dan membuatku tak bisa kemana-mana Tiba-tiba Asap muncul dari bawah tubuh tuan dirga Asap putih itu membumbung dan menutupi seluruh tubuh suami dari majikan itu Lalu Sedetik kemudian dia kembali menjadi tuan dirga yang memiliki wajah rupawan Entah sihir apa yang dia gunakan Sehingga aku hanya bisa diam saat dia kembali mendekat Dan mulai menyentuh bebeku Lalu turun ke leher Aku hendak berteriak Tapi sungguh mulutku tak mampu berucap Tuan dirga naik ranjang mendekatkan wajahnya ke wajahku Saat itulah Aku memejamkan mata Dalam hati menyebut namanya Ah Tuan dirga berteriak seraya memegangi kepalanya Kugunakan kesempatan ini Untuk kembali menerang tubuhnya hingga bibir terus melantukan doa Hentikan rati Dia semakin kencang memegangi kepalanya Hentikan Hentikan Adegan selanjutnya Benar-benar membuatku tak percaya Tubuh tuan dirga perlahan meleleh Dari ujung kepala ke ujung kaki Dalam tubuh pria itu terdapat sosok lain Yang lebih menyeramkan dari makhluk bongkok tempoh hari Makhluk seram yang seluruh tubuhnya berkulit keras dan hitam Dua tanduk melangkung menghiasi kepalanya Taring-taring kecil terlihat di antara mulutnya Yang lebar dari ujung ke telinga satu ke ujung lainnya Bacaan doaku terhenti Membuat sosok itu dengan laluasa menyerang Lidahnya yang panjang dan berbentuk seperti pipa itu Tiba-tiba terulur Hampir saja lidah dengan gigi-gigi taring di dalamnya itu Menangkapku Beruntung Pak Surya masuk dan meraih lidah panjang itu Surprise Desis Pak Surya lalu menebas lidah makhluk itu hingga terputus Makhluk itu berteriak nyaring lalu ambruk Pak Surya menghampirku yang masih terpaku Ayo kita pergi Dari mana saja kau Kenapa lama sekali Hampir saja makhluk itu berbuat macam-macam padaku Aku merajuk Maaf Untuk beberapa saat tadi Aku seperti terhipnotis Sama sekali tak bisa bergerak Pak Surya memandang potongan lidah di tangannya Sial Dia melempar potongan lidah itu ke lantai Kalian tak akan bisa memusnahkanku Sosok itu melempat ke arah Pak Surya Untungnya Pak Surya sanggup menghindar Makhluk itu fokus menyerang Pak Surya Sehingga aku bisa mengedap keluar dari kamar Mau kemana kau Makhluk itu Menggulurkan tangannya untuk meraihku Lagi-lagi Pak Surya menyelamatkanku Dengan menarik tubuh makhluk itu Pergi dati Cari mereka Teriak Pak Surya Aku mengangguk Masih sempat kulihat Pak Surya meraih ke lampu dan melilit makhluk itu Sebelum aku berlari meninggalkan kamar Di depan kamar Ada sebuah ruangan Aku membukanya Kosong Di sebelahnya ada ruangan lagi Dan sama Kosong Aku berlari ke depan Namun di depan Tak ada apapun Ruang tamu yang seharusnya ada kursi Meja juga kosong Lalu Aku melihat sebuah tangga Segera saja aku menaiki tangga Dengan sedikit berlari Sesampainya di atas hanya Ada dua ruangan Saling berhadapan Ruangan itu memiliki pintu Yang keduanya sudah lapuk Bahkan salah satunya sudah robo Aku menghitung ke arah dua ruangan itu Kosong Sekarang aku harus mencari kemana Aku berjalan ke balkon Mengamati pemandangan sekitar Yang hanya ada pepohonan Berarti rumah ini ada di tengah-tengah hutan Atau mungkin kebun Tiba-tiba saja Mataku tertuju pada sesuatu Yang berdiri di rumbunya pepohonan Sesuatu atau seseorang Entahlah Dari pandanganku Kulihat sesuatu itu Memakai kain panjang berwarna putih Dan kerudung hitam panjang Menutupi sebagian rambutnya Hah Itu artinya Dia seorang wanita Saat aku terus memperhatikannya Tiba-tiba saja dia beranjak masuk ke dalam rumbunya pepohonan Hastaga Aku menembuk dahi saat menyadari kebodohanku Aku segera berlari turun Dan menuju ke ruangan belakang Saat pintu belakang terbuka Seketika angin meniup wajah Hening Namun aku masih bisa melihat karena sinar bulan di atas sana Aku memandang area belakang rumah yang berbatasan langsung Dengan hutan atau perkebunan Entahlah Yang kulihat Pohon-pohon di sana terlihat berjajar api Dan semua pohon itu berukuran sangat besar Aku mendekat ke arah pohon-pohon itu Dahanya yang mencerok seperti tangan-tangan iblis Yang siap menerekamku Aku menoleh dan melihat Pak Surya terkapar di tanah Dia berusaha bangkit Tetapi mahluk seram jelmaan Tuan Dirga Menginjak tubuh Pak Surya Aku memindai sekitar mencari sesuatu yang aku bisa kugunakan untuk melawan Lalu aku melihat petahan dahan pohon yang cukup besar Aku segera maraih dan menggenggamnya arat-arat Bismillah Ucapku sebelum akhirnya berlari menerjam mahluk tersebut Allahu Akbar Aku memukul mahluk tersebut dengan petahan dahan tadi Diiringi dengan doa Wah Makhluk itu semboyangan dengan memegangi kepala Pak Surya merangkak di tanah Seperti sedang mencerit sesuatu Sementara mahluk jelmaan Pak Dirga kini terus menyerangku Aku hanya bisa menangkis serangan mahluk tersebut Dengan petahan dahan pohon yang masih kepegang seraya mengamati Pak Surya Pria itu kini bangkit dengan sesuatu di tangannya Hiah Teriak Pak Surya Makhluk itu berbalik ke arah Pak Surya Tepat saat makhluk itu berbalik Pak Surya berhasil menancapkan sesuatu di kepala makhluk itu Saat itu juga Makhluk itu ambruk dan tak bergerak lagi Pak Surya mencabut sesuatu yang ternyata pisau itu Dari kepala si makhluk Seketika darah memercik ke segala arah Mengenai wajah dan kemeja Pak Surya Pak Surya hendak menarikku ke halaman depan Namun aku menapis tangannya Ayo kita pergi Kemana? Sejauh mungkin Lalu Mbak Yuni, Naya Bagaimana dengan mereka? Pak Surya mengendurkan tangan yang memegangiku Aku gak yakin mereka selamat setelah melihat makhluk-makhluk itu Tapi kita selamat Aku memandang Pak Surya yang menunduk Sejenak aku menghalang nafas Dan mengembuskannya perlahan Bingung dengan Pak Surya Kemarin dia yang ngotot aku harus bertahan Agar bisa menemukan Mbak Yuni dan juga calon istrinya Naya Sekarang dia malah menyerah Hei Aku meraih kedua punduk Pak Surya Kita sudah sampai sejauh ini Apakah kita harus menyerah? Setelah semua yang aku lakukan untuk menemukan Mbak Yuni Haruskah aku berhenti sekarang? Tapi Ratih Aku yakin mereka masih hidup Mereka selamat Hanya saja mereka masih terjebak Aku melepaskan kedua tanganku dari lengannya Dan mengembuskan nafas kasar Sekarang bukan waktunya untuk menyerah Aku yakin karena Allah bersama kita Aku kembali merepatan dan pohon yang tadi kugunakan Untuk menyerah makhluk jelmaan Tuan Derga Sekarang terserah Pak Surya Mau ikut atau pergi Tapi aku akan tetap mencari Mbak Yuni dan juga Naya Sekarang terserah dia Mau dia ikut atau tidak Tekadku sudah bulat untuk mencari keberadaan Mbak Yuni Tunggu Ratih Aku menoleh Dan mendapati Pak Surya tengah menyelipkan pisau di pinggangnya Aku ikut Ucapnya Saat sudah berada di sampingku Sekarang kita harus kemana? Sana Aku menuju ke dalam gelapnya hutan Apa kau yakin? Tadi aku sempat melihat seorang wanita masuk ke sana Aku yakin Mbak Yuni dan Naya pasti ada di sana Baiklah Pak Surya berjalan di depanku Dan aku pun mengikuti langkahnya masuk ke dalam hutan Pepohonan di hutan-hutan ini rata-rata Berukuran besar Dan memiliki daun yang lebat Sehingga sinar rembulan tak mampu menerobos masuk Pak Surya menggunakan senter yang dari ponsel untuk penerangan Namun tiba-tiba saja ponselnya berbunyi Tanda saja baterai ponsel yang berhabis Berhenti sebentar Pak Kenapa? Aku mencari lagi daun-daun pohon yang berjatuhan Dan mengambil satu yang kira-kira cukup kuat dan tebal Untuk apa itu? Kau sudah membawa satu kan? Tanya Pak Surya penasaran Diamlah Lebih baik Pak Surya awasi sekitar kita Aku kemudian merobek sedikit kaos yang kupakai Dan kulilitkan Pada salah satu ujung dahan Pak Surya hanya diam sembari memerhatikan sekitar Pinjam pisaunya Pak Aku mengelurkan tangan karanya Pak Surya menuruh dan meletakkan pisau di telapak tangan Kugunakan pisau itu untuk menyayat salah satu pohon Hingga mengelurkan getah Setelah itu aku mengelaskan getah tersebut ke dahan pohon Yang kulilit kaos Korek Aku kembali mengelurkan tangan setelah mengembalikan pisaunya Sebenarnya Kamu apa? Tanya Pak Surya lagi Aku tak menyahut Fokus untuk menyalakan korek yang berkali-kali mati tertiup angin Hingga di saat terakhir Akhirnya korek terus menyala Dan aku gunakan untuk membakar ujung dahan yang kulilit kaos tadi Sehingga kini Ober ala-alaku jadi Dan menerangi langkah kita Kau Tahu dari mana cara membuat obor itu? Aku tinggal di kampung Yang belum sepenuhnya di aleri listrik Jadi terkadang Di saat mendesak Aku membuat obor seperti ini Sebagai penerangan Terlihat senyumah di bibir Pak Surya Lalu kami melanjutkan perjalanan Sesekali kami terus menyebab semak belukar yang tingginya melebihi tinggi orang dewasa Bahkan terkadang semak itu berduri Dan kulit kami tergores Hutan ini cukup luas Dan gelap Kami terus saja melangkah menuruti insting saja Tanpa tahu kemana sebenarnya tujuan kami Saat tengah asik berjalan Tiba-tiba Pak Surya menarikku hingga aku jatuh ke semak-semak Apa yang Pak Surya membekah mulutku Shhh Diam Ada yang datang Bisiknya di teling aku Aku pun diam Dan mempertajam indera pendengaranku Benar apa kata Pak Surya Terdengar suara langkah kaki yang menginjak di daunan kering Tiba-tiba saja Langkah kaki itu berhenti tepat di sebelahku Yang tersembunyi dalam semak Dimana mereka Tidak aku lihat di sekitar sini Ayo cari lagi Jangan sambil mereka lepas Tak lama Suara langkah kaki itu terdengar menjauh Pak Surya Melepaskan dekapan di mulutku Dan membantuku berdiri Itu tadi Suara Pak Andi bukan Iya Lalu yang satunya suara siapa Itu suara Bayatno Mataku terbelalak Mendengar nama Bayatno Gak mungkin Bayatno kan sudah tewas di tanganku waktu itu Pak Surya mengalah nafas berat Lawan kita saat ini Adalah setan dan para pengikutnya Ratih Jadi membunuh mereka Hanyalah sebagian kecil cara untuk lepas Karena sesungguhnya setan itu kekal abadi Sampai kiamat nanti Aku meneguk salifah Itu artinya Jelmaan Tuan Dirga juga bisa hidup lagi Pak Surya mengedikan kedua bahunya Dan mulai berjalan Ayo jalan lagi Ajak Pak Surya Baik Kami kembali melangkah Dan semakin masuk ke dalam hutan Semakin masuk suasana di dalam hutan Semakin hening Saking heningnya Sampai aku Bisa mendengar detak jantungku sendiri Kami berdua entah sampai mana Yang jelas di depan kami Kini ada sebuah rumah kosong Dan terbengkalai Beberapa bagian rumah bahkan sudah roboh Di dekat rumah itu Ada sebuah sungai kecil yang mengalir Aku dan Pak Surya berlari ke arah sungai Meletakkan obor di tempat aman Dan segera membahas muka Yang rasanya sudah lengket Pak Surya juga membahas muka Yang masih terkena noda darah Aku dan Pak Surya jatuh Di sisi sungai Karena terkejut Suara apa itu tadi Ucapku penasaran Semberi bangkit dan meraih obor Entahlah Pak Surya Langsung berjalan Mendekati rumah terbengkalai itu Sementara aku mengekori di belakang Kami semakin dekat dengan pintu Tangan Pak Surya terulur Untuk membukanya Namun belum juga Tangan pria itu menyentuh Tiba-tiba pintu terjatuh Seketika aroma pengap dan debu Berlomba masuk ke penciuman Aku menghalau debu Dengan mengibaskan tangan di depan wajah Pak Surya sepertinya terlanjur Menghirap udara bercampur dengan debu Sehingga dia terbatuk Dan menutup hidungnya dengan lengan Pak Surya meraih obor Yang ku pegang Dan masuk ke rumah terbang kalai tersebut lebih dulu Sepi dan nening Pengap dan aroma apak Membuatku sesak Aku dan Pak Surya saling pandang Saat mendengar suara itu Lagi-lagi suara itu terdengar Pak Surya memandang golakat Apa kau dengar suara itu Suara perempuan Yang sepertinya dibekap Bisiknya Iya aku dengar Hmm Tak salah lagi Itu pasti Mbak Yuni atau mungkin ayah Tanpa pikir panjang Aku mengambil sumber suara Yang ada di bagian belakang rumah Sepi Kemana suara itu Aku segera bersembunyi Di bawah meja kayu yang sudah lapuk Saat mendengar suara tersebut Suara seseorang yang jatuh ke tanah Aku semakin mundur dan bersembunyi Di ujung meja kayu yang gelap Saat mendengar suara diseret perlahan Suara tersebut ternyata adalah suara seorang laki-laki Yang sedang menyeret kaki Pak Surya Pria yang menemaniku itu Kini tengah pingsan tak berdaya Aku terus mengamati kemana mereka pergi Meski gelap Aku masih bisa sedikit melihat percat cahaya obor Yang dibawa Pak Surya tadi Meskipun kini obor itu sudah berpindah tangan Di belakang tubuh Pak Surya Yang sedang diseret itu Seorang wanita bergaun putih mencuntai mengikuti Kerudungnya yang hitam hanya menotopi sebagian dari rambutnya Yang ngaca-kacakan Tiba-tiba perempuan itu berhenti Kita harus menemukan rati Ujar perempuan itu Suaranya sedikit serak Sebaiknya kau yang mencari Biar aku yang urus manusia satu ini Jawab pria itu Yang menyeret kaki Pak Surya Dan aku yakin itu Pak Andi Baiklah Pak Andi lalu menyeret Pak Surya Keluar melalui pintu belakang Sementara sosok perempuan itu berjalan ke depan Kini gelap menyelimuti Aku masih meningkuk beberapa saat di bawah meja Aku bingung harus melakukan apa Namun jika aku terus disini Itu juga sama sekali tak membantu Jalan satu-satunya seperti memang hanya menyerahkan diri Dengan mengalah nafas panjang Aku keluar dari persembunyian Sengaja menabrak meja dan melempar kursi Untuk membuat kegaduhan Dengan begitu mereka pasti akan menemukan dan menangkapku Satu menit Dua menit Sampai lima menit kemudian Tak ada siapapun yang datang Aku berlari ke arah depan rumah Di sana Oper yang tadi dibawa Pak Surya tergeletak di tanah Dengan kondisi masih menyala Hei kalian Aku disini Rati ada disini Kalian sudah mencari aku bukan? Teriaku berharap mereka segera datang dan menangkapku Namun Jangankan datang Mereka sama sekali tak terlihat Ini aneh Bukankah tadi wanita bergaun putih itu berjalan ke depan Lalu dimana dia sekarang? Aku berbalik hendak ke belakang Namun Langkahku terhenti karena merebak sesuatu Seketika tubuhku mebeku Suara geraman itu mengingatkanku pada jelmaan Tuan Dirga Dan Mbah Yatno Aku mundur perlahan seraya berusaha untuk lari Namun langkahku lagi-lagi terhenti Tepat di depan wajahku Makhluk jelek itu menyeringai Lidahnya yang seperti pipa dan bergigi itu Terjulur aku memajam Pasrah karena memang aku berharap untuk ditangkap Tak lama Sebuah pukulan mentera tepat di leher bagian belakang Aku pun ambruk Sesaat sebelum pingsan aku melihat nyonya mayang Bukya dan dua monster jelak itu Yang tengah mengelilingi tubuhku Aku terbangun di tempat yang gelap Rasa sakit di kepala membuatku harus perlahan untuk bangkit Tanganku menggapai apa saja yang bisa bangkit Namun Tanganku menyentuh sesuatu yang hangat ini Seperti tangan Aku menarik cepat tanganku Jangan-jangan itu tangan sosok mayat Tunggu Kalau tangan yang ku pegang hangat Artinya itu adalah tangan manusia yang masih hidup Aku kembali mengelurkan tangan untuk menyentuh tangan misteris itu Tiba-tiba saja Tangan itu ditarik dari gengamanku Siapa? Aku mohon lepaskan aku Jangan sakiti aku Aku melotot mendengar suara itu Itu kan suara Mbak Mbak Yuni Panggil aku seraya meraba-raba Si Siapa kamu? Ini aku Mbak Rati Rati Aku menemukan lagi tangan Mbak Yuni Segera aku menggelamnya erat Mbak Mbak Yuni Rati Aku mendekatkan tubuh saat Mbak Yuni menarikku dalam pelukanya Sangat Mbak Yuni lalu menangkap pajaku Ini beneran kamu Rati? Iya Mbak Ini aku Rati Adikmu Mbak Yuni kembali memaluhku Tagisnya pecah Lalu tiba-tiba dia melepas pelukanya yang sedikit kasar Nggak Kamu nggak boleh di sini Mbak Yuni mendorong tubuhku Pergi Rati Pergi Tiba-tiba saja lampu di luar ruangan ini menyala Sehingga aku bersambelan Mbak Yuni Kakakku itu dalam kondisi menyedihkan Tubuhnya penuh noda tanah Pakaiannya combang camping Rambutnya terlihat gimbal dan acak-acakan Aku kembali menghambar memeluk Mbak Yuni Tetapi Mbak Yuni mendorongku lagi Aku mohon Pergilah Rati Di sini bahaya Aku akan pergi kalau Mbak Yuni ikut bersamaku Nggak Itu nggak mungkin Mbak Yuni menggeleng cepat Monster itu Mata Mbak Yuni melotot Dia lalu bangkit Dan menegat ke pintu Mereka-kali menekan handle Yang sama sekali tak bisa terbuka Lalu Mbak Yuni menyerat sebuah meja Yang tadi terletak di sudut ruangan Dan meletakkannya di depan pintu Kembali Mbak Yuni menolak ke sana kemari Lalu ketika melihat lemari Dia bergegas mendorong lemari itu Aku menghambil Mbak Yuni dan meraih tangannya Mbak Hentikan Mbak Mbak Yuni menepis tanganku Lepas Rati Aku harus menutup pintu ini dengan rapat Supaya Mansur itu tidak bisa masuk Mbak Yuni berusaha keras mendorong lemari kayu Yang berarti itu Kulihat Mbak Yuni sampai ngos-ngosan Hentikan Mbak Percuma Aku kembali menarik tangan Mbak Yuni Nggak Rati Mbak Yuni tetap kokoh dengan pendiriannya Dia masih mencoba untuk mendorong lemari Mbak Mbak Bahunya berkuncang Aku kembali memeluknya Mbak Yuni lihatkan Aku selamat sampai di sini Dan aku yakin Kita akan selamat melalui semua ini Asalkan Kita serahkan semuanya pada Allah Mbak Yuni mengangguk Ya Rati Maafkan Mbak Mbak terlalu mengejar dunia Sambil lupa bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Allah Aku dan Mbak Yuni bersamaan menolak Karena pintu yang bergetar Pintu perlahan mulai hancur Aku menetap Mbak Yuni yang terlihat ketakutan Jangan takut Mbak Dia hanya setan Kita hanya boleh takut sama Allah Ku genggam arah tangan Mbak Yuni Yang mulai dingin Sekarang Pintu benar-benar hancur Terlihatlah sosok monster jelmaan tuan derga Di depan pintu Mata makhluk itu memandang Mbak Yuni Lalu beralih padaku Makhluk jelak itu dengan mudah menyinggirkan meja yang ada di depan pintu Dia berjalan karaku Tiba-tiba saja Mbak Yuni menarik tubuhku ke belakang Dan dia beralih ke depanku Mbak Yuni Aku terkejut melihat Mbak Yuni yang tiba-tiba semangat untuk melindungiku Monster itu berteriak lalu sedetik kemudian Lidahnya terjolur dengan cepat karaku Akan tetapi Mbak Yuni dengan cepat menangkap lidah itu Dan menariknya Jangan ganggu adikku Monster itu berteriak dengan suara melengking Tangannya yang besar dan kasar Menepis tubuh Mbak Yuni dengan mudah Mbak Yuni Teriakku saat melihat tubuh Mbak Yuni Yang melayang dan terlempar sampai menabak dinding Mbak Yuni bangkit Perlahan sembari memegangi dadanya Sejenak dia terbatuk Darah tiba-tiba muncul dari selah bibirnya Aku memindai sekitar Mencari apa saja yang bisa kugunakan untuk senjata melawan monster itu Hiya Mbak Yuni berlari menerjar monster itu Dengan kursi kayu Seketika kursi kayu itu pun hancur berantakan Monster jelmaan Tuan Dirga kembali memukul Mbak Yuni Sampai terpelanting ke arah pintu yang hancur dan jatuh Mbak Yuni mencoba untuk bangkit Tetapi dia terjatuh lagi Mataku memandang sebuah tongkat besi di belakang lemari Aku segera meraihnya saat tangan monster itu meraih tubuhku Dan mengangkatnya ke atas Lidahnya yang menjijikan itu terulur di depan wajahku Tanpa pikir panjang Aku memukul lidah itu dengan tongkat Monster itu menggeleng Aku mengayunkan lagi tongkat besi hingga mengenai kepalanya Berkali-kali dan tanpa ampun Genggaman tangannya terlepas Aku pun jatuh ke lantai Monster itu terus menggeleng Pasti dia pusing Aku menggunakan kesempatan untuk berangka ke arah Mbak Yuni Dan memapanya Ayo kita pergi Mbak Enggak Mbak Yuni melepaskan tanganku Pergilah Aku akan menghalau makhluk itu Enggak Mbak Kita harus pergi sama-sama Ingatlah Ibu Mbak Dia menantikan ke pulangan kita Aku dan Mbak Yuni menoleh Makhluk jelak itu tengah berlari karena kami Aku segera memapak Mbak Yuni untuk pergi Kami terus berusaha untuk lari sambil sesekali menolak ke belakang Monster itu sempat dekat Hingga tiba-tiba Mbak Yuni terjatuh Aku mencoba membantu Mbak Yuni untuk bangkit Monster itu kembali dekat Ayo Mbak Kita harus pergi Pergilah Rati Sampaikan salam kepada Ibu Aku sangat menyayanginya Enggak Aku menarik Mbak Yuni untuk bangkit Monster itu semakin dekat Aku segera memeluk Mbak Yuni Kalaupun harus terjadi hal buruk Maka kami harus tetap bersama Sedetik Dua detik Beberapa detik kemudian tak terjadi apa-apa Aku melepaskan pelukan dan menolak karam monster tadi Monster jelak itu sudah terkapar di lantai Seorang pria dengan sebilah pedang yang berlomeran darah Berdiri gagah di depan makhluk yang terkapar itu Aku memperhatikan pria itu Yang tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke depan dada Lalu terdengar lantunan ayat suci Makhluk jelak itu mengelihat Pelan tubuh monster itu menyala seperti api Asap membumbung Mengeluarkan aroma daging terbakar yang amat pekat Wah Makhluk itu mengelihat sembari terus berteriak Aku dan Mbak Yuni saling merapat Melihat adegan mengerikan itu Monster besar itu tiba-tiba terbakar hebat Hingga hangus menjadi debu Tubuh besarnya berubah menjadi sosok Tuan Dirga Dengan kondisi tubuh terbakar Aku dan Mbak Yuni memalingkan muka melihat hal mengerikan itu Alhamdulillah Suara pria itu terdengar nyaring Tak lama Pria itu berdiri di depan kami seraya mengulurkan tangan Kalian baik-baik saja Tanyanya Aku dan Mbak Yuni sejenak saling pandang Sebelum akhirnya aku menerima uluran tangannya Iya kami baik-baik saja Jawabku Setelah bangkit aku membantu Mbak Yuni untuk berdiri Sepertinya kaki Mbak Yuni terluka Tiba-tiba saja pria itu memindahkan pedangnya Yang dibawanya ke dada lalu berjongkok di depan Mbak Yuni Ayo Kita harus cepat-cepat pergi dari sini Tadi kulihat ada satu lagi makhluk seperti itu Mbak Yuni menatapku sejenak Dia baru mau naik ke punggung pria itu Setelah aku mengangguk Pria itu menggendong Mbak Yuni dengan hati-hati Lalu memandu kami keluar dari ruangan itu Siapa kalian? Kenapa kalian ada di rumah ini? Pria itu bertanya saat kami berusaha keluar dari rumah itu Aku tak menjawab Fokus memandangi kondisi rumah yang masih bagus tapi kosong Tak ada barang apapun Rumah satu lantai yang cukup luas Hingga perlu beberapa menit untuk sampai di luar Hei Aku bertanya Siapa kalian? Kenapa ada di rumah ini? Tanyanya lagi Kau sendiri siapa? Kenapa bisa tiba-tiba datang menyelamatkan kami? Ujarku balik bertanya Aku Malik Anak dari pemilik rumah ini Maksudmu? Kau yang sudah menyekam Mbak Yuni? Aku berdiri menghalangi langkahnya Malik menurunkan Mbak Yuni dengan hati-hati Kalau memang aku yang menyekam Untuk apa aku menyelamatkan kalian? Benar juga yang dikatakan Untuk apa dia menyekam Lalu menyelamatkan korbannya? Aku mengamati sekitar Rumah ini terletak di sebuah perkampungan Jarak antara rumah satu dan lainnya cukup jauh Dan dipatasi dengan semak belukar Dilihat dari kondisinya Sepertinya ini kampung yang sudah lama ditinggalkan Kampung ini dulu adalah kampung yang makmur Kami menanam pisang dan singkong Sebagai hasil kebun Untuk lauk Biasanya kami memancing di sungai sana Ucap Malik tiba-tiba Lalu kenapa sekarang keadaannya seperti ini? Aku ikut duduk bersama Mbak Yuni di tanah Kaki dan tubuhku terasanya pegal sekali Semua gara-gara salah seorang dari warga bersikap tamak Dia bersekutu dengan iblis untuk kekayaan Kampung jadi tidak aman Sebulan sekali pasti ada warga yang meninggal Malik berjalan ke depan beberapa langkah Lalu menolak arah kami Aku pun terpaksa meninggalkan kamu Halamanku ini Tetapi Beberapa waktu lalu Aku melihat orang mencurigakan masuk ke kampung Yang sudah lama mati Dan ya akhirnya aku menemukan kalian Pria itu kembali berjalan ke arahku Kami lalu menolak arah Mbak Yuni Kalian sendiri bagaimana bisa sampai di sini Kamu ini berada jauh di dalam butan Ceritanya panjang Jawabku Yang jelas Kamu harus segera keluar dan pergi meninggalkan kota ini Mbak Yuni Terlihat mengusap-usap kakinya sambil meringis Malik mendekati Mbak Yuni Dan menyentuh kaki Mbak Yuni Sepertinya Kakimu terkilir Hah sakit Rinti Mbak Yuni saat tangan Mbak hendak Memijat kakinya Malik diam sejenak Tiba-tiba dia melotot Monster itu lagi Dia menuju ke belakang tubuh kami Reflek kami pun menoleh Hingga tiba-tiba Mbak Yuni berteriak sangat kencang Sambil mencenggram langanku Bagaimana kakimu Tanyanya sambil tersenyum Ternyata saat kami menolak ke belakang Malik menarik kaki Mbak Yuni yang terkilir Hingga kembali ke posisi semula Mbak Yuni meringis Tapi dia mencoba untuk menggerakkan kakinya Yang tadi terkilir Seketika matanya membulat Eh Sudah gak sakit lagi Mbak Yuni langsung bangkit Dan melompat-lompat kecil Beneran Mbak Mbak Yuni sudah sembuh Kakinya gak sakit lagi Tanyaku serius Beneran Rati Nih, lihat Mbak Yuni memutar-mutar pergelangan kakinya Sambil tersenyum Aku pun ikut tersenyum meskipun aku merasa aneh Masa dalam sekejap kaki Mbak Yuni sembuh Baiklah, mari aku antar keluar dari sini Malik mulai berjalan Aku memeluk langan Mbak Yuni Lalu mengikuti langkah kaki Malik Akan tetapi Baru beberapa langkah kameras berhenti Di depan Ada Pak Surya Dalam kondisi lemah Dia berdiri sembari memegangi kepalanya Aku segera mendekati Pak Surya Namun Malik menjaga aku Rati Aku tahu di mana Naya disekap Bantu aku Rati Pak Surya berjalan mendekat Malik menarik langahanku ke belakang Hingga kembali bersama Mbak Yuni Namun aku memaksa untuk mendekati Pak Surya Rati Malik kembali menjaga dengan mencengram lengan Aku menepis tangan Malik Dia itu temanku Kami bersama-sama mencari Mbak Yuni dan Naya Malik tak mengucap apapun lagi Mbak Yuni ingin ikut bersama aku Tetapi langkahnya terhenti di samping Malik Aku mendekati Pak Surya Yang tiba-tiba saja terjatuh Dia masih memegangi kepalanya sembari meringis Pak Surya Bapak gak apa-apa Tanya aku khawatir Malik dan Mbak Yuni terkapar di tanah Aku yang terkejut segera bangkit tentang menolong Namun tanganku dicenggram erat oleh Pak Surya Saking eratnya Aku sampai meringis kesakitan Pak, lepas Aku mau menolong Mbak Yuni dan Malik Pak Surya diam Lalu tersenyum Kemudian dia bangkit dengan moasi mencenggram tanganku Pak Surya Teriakku sembari mencoba untuk melepaskan cenggraman Pak Surya Tiba-tiba saja Pak Surya tertawa Lalu dengan cepat memelinter tanganku ke belakang Apa-apaan ini Pak? Apa yang Pak Surya lakukan? Teriakku seraya mencoba untuk melepaskan tanganku Apa yang aku lakukan? Ulangnya Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan? Tiba-tiba Terdengar suara langkah kaki mendekat Seorang pria dan wanita muncul dari kegelapan Wanita itu Sosok wanita yang tidak kulihat Wanita yang memakai gaun putih menjuntai Dengan kerudung menutupi rambut yang acak-acakan Aku memandang tak percaya pada kedua orang itu Lalu mengalihkan pandangan ke Pak Surya Apa maksudnya ini Pak? Sosok pria yang ternyata Pak Andi itu membopong tubuh Malik Dan sosok perempuan yang tak ku tahu itu Menyeret Mbak Yuni Pak Surya mendorong tubuhku Dan memaksaku untuk berjalan mengikuti langkah Pak Andi Kami dibawa ke sebuah gua Yang tak jauh dari tempat kami berdiri Dan aku sungguh tak menyangka Ada tempat seperti ini Perlahan kami mulai masuk ke dalam gua yang lembab Arah malamu dan tanah basah bercampur jadi satu Lalu tak lama Aku dipaksa berlutut Tanpa banyak bicara Pak Surya mengikat kedua tangan dan langan kakiku Dengan posisiku yang masih berlutut Ada apa ini Pak Surya? Apa yang kamu lakukan? Pak Surya berdiri di depanku Lalu tersenyum aneh Pak Andi dan sosok perempuan itu Menggeletakan Malik dan Mbak Yuni Begitu saja di tanah Tak lupa Mereka mengikat kaki dan tangan dua orang Yang sedang pingsan itu Hah Akhirnya Kita bisa mendapatkan gadis yang selama ini kita cari Ucap perempuan itu seraya mengamit lengan Pak Surya Benar sayang Sebenar lagi Apa yang kita inginkan Semuanya akan terwujud Jawab Pak Surya Aku meletak tak percaya memandang sosok perempuan itu Sayang Jadi perempuan itu Aku memandang sosok perempuan Yang lebih mirip dengan kuntilanak itu Perempuan itu tertawa lalu membuka kerudungnya Rambutnya yang ngacak-acakan itu Dia lepas dengan mudah Aku kembali meletak Kau Ujarku terkejut Iya Aku Nah Ya Jadi Selama ini Kau baik-baik saja Tidak ditawan oleh makhluk monster itu Ditawan Dia tertawa Kata siapa Perempuan itu mengitari tubuhku yang terikat Oh Aku tahu Pasti kau mengira Aku ditempatkan oleh monster itu Iya kan Karena Kau mendengar suara-suara memohon Agar tidak dimakan dan menemukan oda darah Aku memandang Naya tak bergedim Perempuan itu terus saja menyugingkan senyumnya Yang aneh itu Kau sudah terperdaya Rati Itu semua memang rencana kami Jadi Kalian bekerja sama dengan Nyonya Mayang Untuk menangkapku Lalu kenapa kau menyelamatkan aku dari monster itu Hei 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 Rati sayang Maaf ya Kau memang mau bekerja sama dengan monster jelek itu Kau memang harus kami selamatkan Karena kami membutuhkanmu dalam kondisi hidup Aku mengerenyit Masih tak mengerti dengan apa yang diucapkan Pak Surya Sudahlah Sekarang siapkan ritualnya Besok malam purnama Jangan sampai ritual kita gagal Pak Andi menengahi Ritual? Naya sudah membuka mulut untuk bicara Tetapi Pak Andi menyeratnya masuk ke dalam kegelapan Tinggallah Pak Surya yang duduk di sebuah batu tak jauh darimu Dia mengawasi sambil meruncingkan sebuah batang kayu Apa yang kalian harapkan dari ritual ini? Kenapa kalian tidak melakukan hal sekejik ini? Tangan Pak Surya yang sedang meruncingkan batang kayu berhenti Dia sejenak menghala nafas Lalu berhenti menekatkan Raku Diamlah dan nikmatilah saja semuanya Dia tersenyum Lagipula setelah ritual ini selesai Kau juga akan menerima manfaatnya Cah Aku meludah karena Pak Surya Pria itu marah Dan menangkup daguku dengan keras Jangan sok Meskipun kau menerima manfaatnya Tetap saja kami yang akan menikmatinya Pak Surya mengembas wajahku Aku memejam Menahan sakit di kedua pipiku Dan sampai disini dulu ceritanya Nainkan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Dan tentunya dirisa memaaf Bila ada salah kata Atau dalam penyempaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!